Pelaku pedofil di Palembang dengan jumlah korban mencapai 18 orang anak-anak berhasil ditangkap. Pelaku mengaku sudah 2 tahun mencambuli anak dari umur 5 hingga 8 tahun dengan modus iming-iming uang Rp5.000.000. Sudah berapa? Anak-anaknya. Berapa? 18. 18. Dari tahun berapa kali? Hmm. Dari 2021. Dari 2021 berapa orang? 15 orang. 15 orang. 15 orang. 15 orang. 16 orang. Dari 2021. Pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan menyukai warga di repus polisi. Dari tangan pelaku petugas penyita senjata tajam jenis celurit. Aksi permanisme yang dilakukan beberapa oknum dept kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Pelaku pedofil ini ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reskrim Polres Tabas Palembang pada selasa malam. Di hadapan petugas, gunawan yang kesehariannya merupakan buru bangunan itu mengaku sudah ada 18 orang yang rata-rata berumur 5 hingga 8 tahun. Korban semuanya perempuan dicampul di pelaku dengan cara memegang kemaluan korban. Ada 3 lokasi berbeda di kota Palembang yang menjadi tempat kejahatan pelaku pedofil anak ini. Di antaranya kawasan Kalidoni, Sekojo, Sematang Borang, dan Mata Merah. Ini pelakunya namanya Mokoborang Tanah Merah, kurang lebih 15 anak. Anak sekitar 5 ribu, terus dia menyuruh untuk memperlihatkan kelaminnya anak tersebut dan tersangka ini memegang kelaminnya anak-anak. Alasannya bu, kenapa bu untuk penggunaan anak-anak? Alasannya kamu suka sama anak-anak? Alasannya apa? Ngomong, ngomong. Seneng apa? Seneng apa? Kalah minit, apa kalah minit? Enak. Enak apa? Enak apa? Sudah berapa? Anak-anaknya? Berapa orang? 18. 18. Dari tahun berapa balik? Dari tahun ini? Dari tahun. Dari tahun 2021. Tahun 2021 berapa orang? 15 orang. 15 orang. 15 orang. 202 orang. 3 orang. 13 orang. 15 selama 2 tahun ini ya. Kau catet itu ya. Gimana? Di rumah kosong apa? Di rumah kosong. Di rumah kosong. Bukan. Dilihat perumataan 12 aduh itu. Perumata mana? Hah? Lari dia. Lari dia? 5 ribu 5 ribu Dari pemeriksaan petugas diketahui Jika perbuatan pelaku sudah berlangsung selama 2 tahun Tahun 2021 ada 15 korban Dan di 2022 ada 3 korban Yang baru terdatakan Hasil interakasi awal dengan pelaku Terus sekitar 15 orang Anak-anak sekitar komplek Tempat gue tinggal Dengan modus ya Menunjukkan alat kelaminnya Terus tergantian Saya pegang Itulah yang dilakukan Dan juga modusnya Dia memberi uang jajan Terhadap korban ini Dengan saat ini kami mendalami pelaku Matematis kita juga Dilakukan merisaan secara kejiwaan juga Pertanyaan anak-anak semua Petugas kini tengah melakukan pemeriksaan Guna mencari korban lainnya Direncanakan juga pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jane Kameraman Feblian Syah PBTV mengabarkan Terima kasih telah menonton Assalamuala oleh Tiongando Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!